Halo teman-teman selamat sore berjumpa kali di channel Ian Iwan nah teman-teman pada sore ini disini saya akan mengupdate informasi tentang oper protokol atau open beta testnet kali ini menurutnya atau mungkin dari teman-teman sudah melakukan yang namanya testnet nah apakah ada yang belum nah tonton video-video sebelumnya menurutnya karena disana saya sudah mengembar informasikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan testnet di alam aplikasi oper protokol atau oper walet ini man nah disini ada sederet informasi yang terbaru di dalam oper protokol ini manyah yang mungkin dari memang ingin update dan beritanya karena disini ada juga yang komen bahkan di dong bang oper kolbank Oke ya siap Bang saya gas kenapa untuk informasinya nah kali ini saya baca dari sini manyah untuk informasinya yang paling penting nanti saya akan perlihatkan ada yang yang pentingnya sepertinya disini ada berapa menit yang lalu yang cenderung menurut saya ini penting untuk kalian ketahui ada hal-hal yang pastinya akan mantap dengan Hai Nah kalau kita lihat informasinya disini ada informasi yang waw ya Nah sini ada niter genesis nft opor protokol ini 19 menit yang lalu Oke disini genesis nft wabiasanya bagus gambarnya dan sini ada yang satu jam atau sekitar 40 menit yang lalu man ada kata-kata mainet mania mainet mainet Juni 24 sekarang udah tanggal 13 Juni tinggal berapa minggu menurutnya ataukah mungkin berdengah Juni ataukah awal Juni atau akhir Juni kita belum tahu hal juga yang pasti Juni itu tinggal sebulan lagi teman-teman nah disini kalau kita lihat disini kalau kita baca ya dari awal adun-teman tentang mainet ini saya juga bergerak untuk membacanya karena ini mainet menurutnya ataukah ada yang komen please puluh niter nft first nft Oke disini Resonate yes this is the confirmation I have been waiting for great news ya jadi luar biasa untuk informasi ini you can drop over wallet below wallet address Oke ini untuk bagian yang tes net tes net man Oke great news selainya great news great news Oke luar biasa intinya intinya luar biasa kemenan dari para penggunaan dari over protokol atau over wallet ini please puluh niter nft nah disuruh disini untuk mempunyai nifter nft ini apakah penting kita ikuti saja namanya karena disini siapa tahu disini sebagai syarat legible kita pun tidak tahu man nah disini untuk pengikutnya 29 ribuan ini sepertinya nantikan kita dapatkan dari Adobe genesis nft ini ini atau bagaimana kita tinggal tunggu saja nanti dan ya Oke kita balik lagi ke informasinya nah sini juga ada jam yang lalu will make it band over Oke kita akan membuat teman-teman ya maksudnya kita akan membuat kita coba baca menja Oke disini oleh designer apakah dia akan membuat atau mendesain mendesain apa saya kurang paham teman kita langsung saja dulu berikutnya ada informasi disini ada over protocol juga meretweet dari niter teman-teman ya kita coba cek disini we have set aset up to 100 niter nt for and i-drop exclusive oke mungkin niter ini membuat nft untuk i-drop dari over protocol itu yang saya tangkap teman-teman ya apakah seperti itu oke jadi drop your evm wallet metamask wallet address jika kalian ingin mengecek lebih lanjut silahkan cek teman-teman ya karena banyak sekali memang disini abisannya jadi saya garap dulu untuk informasi singkatnya sini over protocol juga meretweet dari niter genesis nft and over protocol nah disini maksimum supply 20.000 nah persian will receive 500 offer token per nft Oke kita coba baca ini menja sepertinya ini bagus jika pasokan maksimum 20.000 tercapai peserta akan menerima 500 token over per nft Oke jika pasokan maksimum tidak tercapai peserta akan menerima 10 juta per jumlah nft terjual lebih dari token per nft nah sini banyak yang memberikan alamat bagaimana maksudnya teman-teman Oke nanti kalian bisa cari disini cari tahu bagaimana Oke disini wetleting wetlisting niter nft seal Oke mungkin ada penjualan nft disini kita coba lagi cek berikutnya wetlisting niter nft seal nah disini mungkin disini ada wetlistingnya atau kalau bisa cek di form Google kita coba buka seperti apa teman-teman daftar putih penjualan niter nft oke disini wetpapernya ya tentang niter nt niter adalah proyek nt pertama di opa protokol Oke jadi itulah proyek pertamanya opa protokol man alam semesta disediakan pada teknologi inti teknologi pencerahan simpul dari opa protokol ini dapat digunakan sebagai gambaran profile dalam ekosistem over dan ada offer yang sedangkan untuk peluncuran mainnet Oke input penjualan nft sebagai bagian dari offer of community access program atau ocap yang mengalokasikan lima persen dari total pasukan tukun offer jumlah tukun offer yang dialokasikan untuk adopt nt adalah satu persen dari total penerbitan atau 10 juta token Oke juta token ya jumlah tukun offer yang dialokasikan untuk adopt nt 1 persen penerbitan saja dari total penerbitan atau 10 juta token nah over of our wallet point open beta resnet dan nt semuanya merupakan misi ocap independen alokasi idrop spesifik untuk setiap program akan dimukulkan pada saat perlaksanaan idrop namun telah diputuskan untuk melanjutkan pengumuman tambahan mengenai idrop terkait nt terlebih dahulu karena hal ini dapat membantu pengumuman anggota komentar yang telah berpaksa aktif dalam misi ocap selama ini acara ketika ocap adopt nt akan berlangsung sebagai berikut jika pasukan maksimum 20.000 tercapai Oke ini yang sudah saya baca ya setelah akan menerima 500 token nah jika tidak tercapai 10 juta token per jumlah nt terjual total pasukan penjualan publik 17.000 penjualan datar putih nah ini untuk ininya harga pencetakan penjualan publik 0,1 ETH penjualan datar putih 0,05 ETH Oke ini bagian-bagian dari NFT tersebut nah untuk jaringannya abitrum ya over of our call untuk jaringannya abitrum Oke saat ini tesnet terakhir sedang langsung dengan peluncuran mayanet dijadalkan pada Juni 24 Oke noda yang diberikan oleh individu dari lebih dari 127 negara berpartisi dalam pengujian ini dan lebih dari 700 ribu penguji telah terlibat dalam misi on-chain menggunakan overwallet luar biasa Oke jadi inilah nether NFT adalah proyek juga dari overwallet Oke itu nah Oke kita coba ambil lagi untuk informasi singkatnya sini ada drop your IPM atau walet Oke di sini mungkin ada saya sudah lama terus terang tidak menggerap over call ini untuk informasinya namanya tetapi untuk beta tesnet atau OBT nya setiap setiap hari saya lakukan namanya karena aktivitas kita itu akan mencerminkan keaktifan dari akun turunnya entah kalian mengirim ke teman kalian entah kalian bukan klaim staking tak melakukan stakingnya dari entah kalian melakukan okx mission yaitu kan ada kriptopedia nya namanya dan saya praktekkan sepintas Oke di sini seperti ini mania Oke kita lanjut dulu untuk aplikasinya seperti apa Oke Oke teman di sini saya membuka dari aplikasi overwallet atau opa protokol untuk testnetnya klaim sana di update di Playstore di sini kalian untuk melakukan testnetnya itu tinggal klaim-klaim begini jarangnya please wait for a while jadi tolong tunggu sesaat di sini kalian nanti bisa kirim ke teman kalian nani puin dari overwallet atau opa protokol untuk mining yang saya lakukan terdahulu itu poinnya 20 ribuan tentunya mudah-mudahan ini satu poin semenangan dikompresi menjadi satu token ya Oke di sini kita bisa mengirim ke teman kalian nah caranya kalian tinggal klik perbagian story atau bagi teman-teman yang ingin mengirimkan token kalian sebagai testnet bisa kirim nanti ke alamat saya nanti mungkin saya lampirkan di dalam video ini untuk walet dari opa protokol ada kalian bisa coba itu atau bisa bisa gabung telegramnya nah misalnya contohnya contoh di sini mungkin hari ini saya menerima over dari teman yang mungkin sudah ikut berpensifikasi dengan ya saya ambil contohnya satu ini saya menerima ya resip satu over resip dua over nasi saya harus membalasnya saya klik disini 18 misalnya saya klik ini saya copy alamatnya disini monja klik copy Oke seperti ini saya copy address copy dan sini saya akan mengirim stover mungkin saya kirim lebih banyak namanya nah nih saya memiliki 50 over kita klik send teman-teman saja nah disini kita tempelkan untuk alamatnya ini merupakan salah satu cara untuk melakukan aktifkan testnet namanya tak klik next Nah kita misalnya klik tiga tidak apa-apa teman-teman ya tiga klik next saja Oke disini kita kirim caranya teman-teman tinggal klik slide ke kanan seperti ini jadi disini kita hanya ngirimkan ini anak hanya berupa testnet ya ini tidak ada nilainya jadi kita tinggal lakukan saja nah jadi untuk mengaktifkan akun saja namanya dan sini juga ada yang nomor dua kita coba ulangi sekali nah sini ada dua namanya kita balas Oke kita sama-sama membalasnya ya Oke kita klik copy kita klik saja dan kita klik back kita klik ke aset klik aset Nah kita kita klik asetnya Oke dan disini kalau sudah klik aset kita kembali mengirim namanya ini kita klik send kita klik send Oke dan sebentar nah ini kita klik pasti ini tergantung kecepatan HP dan kecepatan jaringan kalian namanya untuk melakukan yang namanya proses by proses seperti ini klik next nah disini misalnya saya klik 4 saya bagikan ya klik next Oke setelah itu ini bisa koma ya memangnya tidak harus satuan bisa 0,0005 bisa 4,13 4,004 bisa ya Nah disini untuk memudahkan saya langsung saja sini buat persatuan ya tidak ada koma atau desimalnya Oke disini sudah sukses untuk melakukan testnet 1 yaitu dengan cara mengirim yang berikutnya kalian lakukan dengan staking Nah sini kita klik staking Oke disini kalian tinggal klik saja dari staking kalian saya melakukan palm staking 1110 poin namanya kita klik 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 kita klik slide Nah disini kita ceritanya mengklaim dari stakingan kita Harman Nah disini sudah ada proses untuk mengklaim staking itu juga mengaktifkan dari akun kita Nah selain itu kita juga sekarang melakukan staking kembali kita klik staking Oke disini kita coba klik top up top up itu maksudnya untuk menambah dari stakingan kita Harman nah disini saya memiliki saldo 43 mungkin saya tambah 40 saja nah misalnya seperti rumahnya kita klik next Oke disini semakin sering kalian melakukan yang namanya palm staking atau claim staking maupun kalian melakukan send token kalian dan kalian melakukan claim setiap harinya itu semakin banyak over testnet yang kalian miliki ya semakin banyak over testnet yang kalian miliki ini testnet saja untuk poinnya kita tinggal tunggu saja Oke ini aset teman ya Nah jadi ini sudah bertambah palm stakingnya stakingnya itu sudah bertambah jadi yang sebelumnya 1110 sekarang jadi 1150 ini cara satu nah berikutnya kalian bisa lari ke OKX ini untuk menambah informasi juga ya mungkin sebelumnya saya sudah buat tapi sini merementer dari misi OBT ini jangan kalian lupakan karena ini penting untuk kelayakan dari garapan over wallet atau over protokol kalian teman-teman ya untuk eligible nya dari sini saya langsung praktek by praktek teman-teman Jika kalian ingin tampilan seperti ini kan saya mengatakan OKX teman-teman ya Nah kalian tinggal klik plus saja atau perbaru sekarang bebas Nah untuk sementara ini karena saya membuat video saya klik plus dulu teman-teman ya saya klik plus dulu Nah setelah itu di sini teman-teman tinggal klik pada bagian waletnya dan setelah itu klik pada bagian temukannya teman-teman Nah contoh seperti ini saya dulu Scroll dulu kebawah teman-teman ya Scroll dulu kebawah saya tunjukkan dulu untuk saldo over Wallet yang ada di OKX saat ini 0 ya saya tunjukkan kebawah Oke disini kita geser dan disini terakhir kalian lihat sekarang over sekarang saldonya 0,00 sekian karena kenapa disini saya mengirimkannya ke dalam aplikasi dari over protokol itu sendiri dimana ya hasil didapat dari testnet di OKX saya kirim ke over protokol Nah tujuannya adalah untuk mengaktifkan kedua akun ini namanya kedua akun di OKX maupun di dalam over protokol Nah caranya kalian klik pada bagian walet klik pada bagian temukan Nah sini saya praktek langsung lagi dengan ya disini kalian Scroll kebawah disini ada tulisan over protokol Nah kalian sepuluh over protokol setiap hari dan menangkan adrop anda di kalian tinggal klik saja pada bagian sini oke dan disini kalian tunggu oke disini kalau kalian sudah pernah melakukannya sepertinya simpel ya untuk cara awal full review untuk caranya nanti saya cek di dalam deskripsi video untuk melakukan testnetnya karena ini sudah pernah ini jadi ini lebih simpel kalian klik pada bagian itu dan klik pada bagian yang ini klik over protokol dan klik perbagian selesai oke setelah itu kalian tunggu sebentar disini akan ada prosesnya seperti ini jadi cryptopedia over network oke nah jadi kalau seperti ini kalau sudah terhubung ke jaringan oper testnet kalian tinggal melakukan quest atau perintahnya get started oke setelah klik get started klik klik over nah jika kalian miss itu artinya kalian tidak melakukan tugas dalam hari tersebut nah di tanggal 11-12 saya melakukannya sekarang tanggal ke-13 ya klik over kembali nah kalau kalian tanggal sepuluh tidak melakukan tulisannya miss oke nah disini saya melakukannya hampir setiap hari mania hampir ini full tidak dapat mengajakannya menjaga anak-anak di rumah jadi tidak sempat megang HP jadi itu banyak miss nah kalau kalian ingin klik over klik klik over nah disini you got 10 over see you tomorrow jadi tanggal 13 kan tanggal 13 sudah dan kalian klik close sekarang bagian close ini dan disini kalian klik back back sampai akhirnya muncul bagian beranda kalian klik pada bagian beranda disini muncul sekarang 10 over testnet oke sekarang kalian ingin mengirimkannya ke dalam aplikasi over call kalian kalian tinggal klik gini ya misalnya kalian sudah pernah mengirimkannya ke dalam walet over call kalian kalian tinggal klik salin saja untuk alamat yang sebelumnya alamat disalin setelah itu kalian tinggal lakukan kirim kirim nah kita klik tempel alamat yang tadi alamat dari over call saya nah klik kompom dan klik memaksimalkan nah kalian mungkin bisa mengirimkan sembilan saja klik berikutnya nah kenapa tidak maksimal 10 karena itu ada gaspi yang didapat dari over testnet itu sendiri oke ini teman-teman ya rinciannya dan kita klik konfirmasi pakai sidik jari oke kalau sudah nanti jadi prosesnya akan seperti ini dan tulisan kirim ya jadi ini masih tertunda tinggal menunggu saja nanti itu akan terproses dan kalian jika cek nanti di over call akan sampai menang nah jika sudah selesai tampilannya akan selesai seperti dimana tidak ada loading kembali dan jika kalian cek di dalam aplikasi over call kalian akan masuk oke kita lihat disini saya mengirim 9,99 apakah masuk disini ini saya buka dari over wallet atau over call saya reman ya sini over wallet over call bisa kalian lihat risip 9,9 jadi sama persis today hari ini sudah menerima dari walet okx jadi itu caranya namanya untuk melakukan testnet jadi jangan sering sekali untuk mengabaikan dari garapan ini karena menurut saya disini peluangnya cuan luar biasa apalagi sudah okx sudah diajak berpartner untuk idrop ini reman ya jadi maksimalkan jangan lupa untuk managenya juni tinggal sebulan lagi jadi jangan siasakan untuk kesempatan maksimalkan tinggal sebulan lagi sampai jumpa see you next video dan semoga video kali ini dan ambil ini bermanfaat jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan seringkan komentar kalian di box komen bye bye selamat menikmati